Ini menjawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kementerian Kesehatan Thailand Rabu kemarin menerima bets pertama minyak ekstrak marijuana legal untuk kepentingan medis. Minyak ini akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit milik pemerintah. Menteri Kesehatan Masyarakat Anutin Chan Viralkul hadir dalam upacara penyerahan 4.500 lebih botol berisi minyak ekstrak marijuana. Botol-botol minyak ekstrak marijuana ini diproduksi oleh organisasi farmasi pemerintah dan akan dibagikan kepada 12 rumah sakit dengan pasien yang memenuhi syarat. Menteri Kesehatan Masyarakat Anutin Chan Chaviralkul adalah pejabat yang mengeluarkan kebijakan legalisasi ganja. Minyak ekstrak marijuana ini bermanfaat bagi mereka yang menjadi bagian dari program riset dan yang sedang menjalani kemoterapi. Kementerian Kesehatan berharap dapat menerima 2.000 lebih botol minyak pada akhir Januari. Tahun lalu, Parlemen Thailand sepakat untuk mengaman demen undang-undang narkotika dan mengizinkan penggunaan marijuana untuk kepentingan medis yang terdaftar. Termasuk diantaranya kratom, tanaman lokal yang kerap digunakan sebagai stimulan dan penghilang rasa sakit yang ampuh. Menurut Menteri Kesehatan Thailand, marijuana diyakini dapat membantu mengobati penyakit Parkinson dan efek kemoterapi. Perkembangan teknologi robot semakin hari semakin pesat. Salah satunya digunakan dalam bidang pertahanan negara. Berbagai robot perang kini sedang diciptakan sebagai prajurit. Robot militer digunakan untuk mengambil banyak korban jiwa, bahkan mengancam tatanan dunia. Berikut beberapa robot militer paling mematikan. Mars Modular Advanced Armed Robotic System atau yang disingkat sebagai Mars. Merupakan sebuah robot berbentuk tank mini dan diluncurkan pada tahun 2008. Robot ini diciptakan oleh perusahaan pertahanan multinasional asal Inggris, Kineti. Walau berukuran kecil, Mars dapat memuat banyak daya tembak ke dalam kerangka kecilnya. Desain modularnya memungkinkan mengontrol berbagai persenjataan, mulai dari laser, gas air mata, dan peluncur granat. Dogo Robot ini memiliki desain mirip seperti mobil mainan. Namun siapa sangka, Dogo adalah robot kecil yang cukup berbahaya. Dogo dibuat oleh perusahaan pertahanan dan manufaktur asal Israel, General Robotics. Lewat video promosinya, dalam tubuh Dogo tersimpan kamera pengintai jarak jauh dan juga pistol 9mm. Robot ini dinilai cocok dalam situasi penyanderaan untuk mengeluarkan salah satu penculik dari jarak jauh. Safir Seaboard Autonomous Firefighting Robot Merupakan robot militer berbentuk humanoid yang dirancang bukan sebagai robot di garis depan, namun lebih sebagai pendukung. Robot ini diciptakan oleh mahasiswa dari Institut Politeknik dan Universitas Negeri Virginia. Safir memiliki tugas untuk memadamkan api yang pecah di kapal angkatan laut. Meskipun mesin ini masih dalam pengembangan, diharapkan dapat bereaksi dengan cepat terhadap kebakaran dan menahan suhu yang jauh lebih tinggi dari tubuh manusia, sehingga menjaga para pelaut dari bahaya. Gladiator Gladiator merupakan robot yang diciptakan dan dirancang untuk mendukung kegiatan korps marinir Amerika Serikat. Robot ini memiliki bentuk tank berukuran kecil dan dapat dilengkapi dengan berbagai alat modular dan persenjataan, tergantung pada situasi yang dibutuhkan. Meskipun gladiator sangat lama, yakni hanya dapat berjalan 10 mil per jam, dia memiliki daya tahan yang kuat, karena dilapisi baja, dipasang senapan mesin, dan peluncur granat langsung di tubuhnya. Itu dia beberapa robot militer canggih yang diunakan saat perang berlangsung dan sangat mematikan. Memimpin sebuah negara bukanlah pekerjaan yang mudah dan tak bisa sembarang orang melakukannya. Terlebih, banyaknya harapan rakyat terhadap pemimpinnya dalam hal kesejahteraan sebagai warga negara. Namun sayangnya, tak semua pemimpin negara bertindak dan memiliki tujuan yang sama, hingga cenderung melakukan kekejaman kepada rakyatnya. Dan berikut ini, deretan para tokoh pemimpin yang dianggap paling mengerikan dan kejam versi Top Files. Pertama, Cenghis Khan. Kekaisaran Mongol sangat berkuasa pada abad ke-12. Didirikan oleh Cenghis Khan, yang memiliki latar belakang sebagai budak. Namun ketika remaja, dirinya dapat merubah nasib 180 derajat dengan berhasil menyatukan suku-suku Mongol saat usianya 20 tahun. Selama masa kejayaan kekaisaran Mongol, Cenghis Khan menjadi gelap mata. Dengan kekuatan militernya, ia menyerbu berbagai wilayah yang tak mau tunduk pada kekuasaan Mongol. Bahkan ia dan pasukannya tak segan-segan untuk membantai banyak orang dan menjadikan tahanan sebagai perisai pertempuran selanjutnya. Diperkirakan selama sepak terjangnya sebagai kaisar Mongol, Cenghis Khan telah membunuh 20 hingga 60 juta orang. Selama periode tahun 1206 sampai 1227 Masehi. Kedua, Flat the Impeller. Jika Anda berpikir bahwa kisah Dracula hanyalah fiksi belaka dan tak pernah ada di dunia, mungkin setelah mengenal sosok yang satu ini, Anda akan berubah pikiran. Karena nyatanya sosok Dracula yang kejam dan siap membantai musuhnya benar-benar ada di dunia nyata, tepatnya di Rumania. Orang itu adalah Flat the Impeller. Sang Raja Rumania yang dijuluki Dracula karena kebiasaannya adalah membantai para musuh. Raja yang berkuasa dari tahun 1431 hingga 1477 ini, seringkali menyiksa musuh-musuhnya dengan cara yang sadis, seperti membakar mereka secara hidup-hidup hingga menancapkan bor di kepala musuhnya. Tak hanya sampai di situ, banyak pula metode pembunuhan yang menjadi favorit Flat the Impeller. Salah satunya dengan cara penyulaan atau menusuk korban secara vertikal dengan kayu panjang. Hingga akhir kejayaannya di tahun 1477, Flat si Dracula telah berhasil membunuh 100 ribu nyawa. Ketiga, Adolf Hitler. Tak ada yang tak kenal dengan tokoh satu ini, sang diktaktor yang tersohor selama masa Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler. Sudah menjadi rahasia umum jika Adolf Hitler telah membunuh sekitar 6 juta kaum Yahudi di dalam kem-kem jajahan Jerman selama tahun 1933 sampai 1945. Para tahanan akan dipaksa untuk bekerja hingga kelaparan, kekurangan gizi, dan meninggal. Di antara mereka pun ada yang dieksekusi di dalam sebuah kamar gas beracun. Bukan hanya kaum Yahudi yang menjadi sasaran Adolf Hitler, sang diktator yang dikenal sebagai Paman Führer ini juga tercatat telah membunuh 5 juta rakyatnya sendiri. Mereka terdiri dari kaum homoseksual, gypsi, seniman, penderita penyakit yang tak bisa disembuhkan, hingga orang-orang disabilitas. Pada masa kekuasaan Jerman dan Hitler mulai runtuh karena kekalahan Perang Dunia Kedua, dirinya memutuskan untuk melakukan bunuh diri pada tanggal 30 April 1945 di Führer Banker Berlin, Jerman. Terakhir, ada nama Joseph Stalin. Pemimpin yang resmi menggantikan Vladimir Lenin di tahun 1924 ini juga dikenal sebagai pemimpin yang mengerikan. Selama masa pemerintahannya, Stalin muncul dengan 5 years economic plans dan sangat mengedepankan industrialisasi hingga kolektivisasi cepat. Bukan hanya itu saja, Stalin juga memaksa para petani untuk bekerja sama dan jika mereka melawan, maka pemerintah akan mengambil tanah mereka secara paksa, hingga para petani diancam untuk dibunuh secara brutal. Selain itu, Stalin juga mengangkut para penentangnya ke kem konsentrasi yang dikenal dengan nama Gula. Di akhir masa pemerintahan, Joseph Stalin bercatat sekitar 14 hingga 20 juta nyawa menghilang. Ada pula peristiwa pembersihan besar-besaran yang dikenal dengan istilah Great Purge yang dilakukan Stalin sebelum dirinya meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1953. Kematian Stalin pun secara otomatis membuat sosoknya lengser dari jabatan presiden sebagai pemimpin tertinggi di Uni Soviet. Itu tadi deretan toko pemimpin yang dianggap mengerikan sekaligus kecam sepanjang sejarah hingga membuat banyak nyawa hilang dan rasa takut pada orang-orang saat itu. Coba ketika lapar, Anda bayangkan soto, bakso, rendang, nasi padang, dan es kelapa muda. Hmm, rasanya pasti sudah terbayang di lidah ya. Bagaimana kenikmatan masakan khas Indonesia ini ketika disantap? Indonesia memang terkenal dengan kulinernya yang beragam. Bahkan keragamannya sudah mencapai luar negeri lho, pemirsa. Hal itu disebabkan karena warga Indonesia yang tengah berada di luar negeri mengenalkan berbagai masakan Indonesia hingga harganya dibanderol selangit. Tovel sudah merangkum beberapa makanan khas Indonesia yang dijual fantastis di luar negeri. Yang pertama adalah makanan sejuta umat apalagi kalau bukan tempe. Wah, rasanya kalau membayangkan tempe dimakan sore hari sambil bersantai, sepertinya nikmat sekali ya pemirsa. Di luar negeri, tepatnya di California, terdapat sebuah gerai tempe bernama Tempe House Spicy Food yang didirikan sejak tahun 2009. Untuk harga satu bungkus tempe dibanderol dengan harga 1 dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 ribu rupiah. Tidak hanya di Amerika, di Inggris pun menjual produk olahan kari tempe dengan harga 5 pounds terlip atau sekitar 100 ribu rupiah. Wah, wah, sepertinya bisnis tempe di luar negeri cukup menarik nih pemirsa. Ada yang tertarik mencoba? Berikutnya ada soto ayam. Makanan yang banyak digemari warga Indonesia ini dikenal sebagai makanan ramah kantong karena biasa dijual dengan harga terjangkau dari harga 8 ribu sampai 15 ribu rupiah saja namun membuat perut kenyang. Tapi di luar negeri, tepatnya di restoran Ohio 68 Amerika Serikat, soto ayam dijual dengan harga 9,95 dolar atau sekitar 142 ribu rupiah. Wah, wah, ini sih dompet auto menangis nih pemirsa. Yang keempat, ada makanan kriuk-kriuk bakwan goreng. Nah, kalau di Indonesia, bakwan goreng dibanderol dengan harga 1 ribu rupiah. Bahkan ada yang masih 500 rupiah loh pemirsa. Tapi berbeda dengan di luar negeri ya, karena harganya bisa 7 kali lipat. Di Amerika Serikat, bakwan goreng bisa mencapai harga 70 ribu rupiah. Dan orang rela mengantri untuk mencicipi 1 buah bakwan goreng. Di Amerika Serikat, makanan ini diperkenalkan pasangan WNI Hendrali dan Marcella melalui restoran bernama Warung Cancuk. Wow, menarik sekali ya pemirsa. Yang terakhir, ada sate. Aroma bakaran sate kadang emang bikin perut keroncongan ya pemirsa. Jika di Indonesia, 1 porsi sate dibanderol dari harga 15 ribu sampai 25 ribu rupiah. Nah, untuk Anda yang ingin menyantap sate di Washington DC, Anda harus bersiap-siap nih merogoh kocek sebesar 160 ribu rupiah untuk 1 porsi sate. Salah satu penjual sate terkenal di Amerika Serikat adalah Martin Setiantoko. Pria asal Malang ini menjual satenya dengan menjajakan lewat food trucknya. Wih, keren juga ya pemirsa. Itulah deretan makanan khas Indonesia yang harganya bisa selangit di luar negeri ya. Nah, jika pemirsa bertandang ke luar negeri, ada baiknya memasak sendiri masakan khas tadi daripada mengeluarkan uang yang selangit. Penjara merupakan tempat kuasa Indonesia yang harganya bisa selangit di luar negeri ya. Khusus yang disiapkan untuk pelaku kejahatan, bangunannya pun didesain sedemikian rupa, agar pelanggar hukum tak dapat berkeliaran bebas. Namun, ada beberapa penjara yang dianggap mengerikan dan sangat ditakuti, mulai dari status tahanannya hingga fasilitas yang disediakan. Berikut informasinya. Penjara Sabaneta Venezuela Venezuela merupakan negara tingkat kejahatan paling tinggi di dunia. Direktur Penjara Sabaneta Venezuela menyatakan bahwa 80% tahanannya terlibat kasus pembunuhan. Fasilitas penjara di sini disebut paling brutal. Banyak penyakit yang bisa diperoleh para napi dan tak ada penanganannya. Penjara ini dihuni oleh 3.700 narapidana, sedangkan kuota wajarnya adalah untuk 700 orang. Karena itu, penjara Sabaneta sangat corok, sesak, dan terabaikan. Sulit menjaga ketertiban narapidana yang berada di dalam. Penjara Rikers Island, New York Rikers Island adalah penjara legendaris yang paling ditakuti di New York. Bahkan, banyak narapidana yang memilih hidup di jalanan daripada harus masuk penjara. Karena memiliki hanya satu tim untuk masuk, tahanan terisolasi, dan tak ada ruang bebas. Narapidana di penjara Rikers Island ditekan secara emosional dan fisik. Di tahun 2003, tawanan bernama Charles Affleck mengalami penyiksaan yang berlebihan dari penjaga, sehingga harus menjalani pembedahan otak. Banyak napi yang melakukan bunuh diri di selnya karena tidak tahan berada di sini. Penjara Bangkwang, Thailand Terletak di utara Bangkok, penjara ini mewajibkan narapidana barunya untuk menggunakan belenggu selama 3 bulan. Bahkan, tawanan dengan hukuman mati harus memakai belenggu besi sampai eksekusi. Jatah makan pun hanya sekali dalam seharian, berisi nasi, dan satu mangkok su. Tak ada saluran air yang mengalir, saluran pembuangan, dan yang lebih parah, penjara ini terlalu penuh. Karena fasilitas kesehatan sangat kurang, banyak narapidana yang meninggal di selnya dalam keadaan sakit keras dan kekurangan nutrisi. Penjara Petak Island, Rusia Rekor penjara terketat di bumi mungkin dipegang oleh penjara Petak Island yang berada di tengah-tengah danau beku White Lake, Rusia. Kabarnya, narapidana yang mencoba kabur dengan cara menggali es dan berenang, maka mereka dipastikan akan mati ditembak para penjaga penjara. Penjara ini dihuni oleh narapidana paling berbahaya di negaranya. Sel mereka dipetak dan hanya diisi oleh dua tahanan. Mereka diharuskan berada di dalam sel selama 22 jam 30 menit per hari. Lebih parahnya, tahanan hanya bisa dikunjungi dua kali dalam setahun. Penjara Tatmur, Surya Selanjutnya adalah penjara Tatmur yang terkenal kejam karena penindasan yang pernah terjadi di dalamnya. Penjara ini terletak di kota kecil bernama Tatmur, negara Surya. Semua tahanan di sini disiksa dengan cara yang sama tanpa terkecuali. Kejadian paling parah ialah eksekusi tanpa pengadilan bagi narapidana yang tak patuh aturan. Penjara ini sempat ditutup pada tahun 2001, namun 10 tahun kemudian kembali dibuka dengan lebih banyak tahanan dan sedikit perbaikan. Tahun 2015, penjara ini dikuasai oleh ISIS. Itu dia beberapa penjara dengan aturan ketat hingga fasilitas buruk yang dianggap paling kejam dan mengerikan di muka bumi. Mungkin dari pemirsa di rumah pernah menonton film tentang cerita tahanan yang kabur dari penjaranya? Dan ternyata, kisah ini memang sering terjadi di dunia. Dari beberapa tahanan, ternyata cara mereka kabur dari penjara itu dengan menggunakan alat-alat yang unik untuk membantu upaya mereka melarikan diri dari penjara. Berikut tofels telah merangkum alat-alat aneh yang digunakan narapidana untuk melarikan diri dari penjara. Menggunakan Kalditz Glieder Lebih dari 100 ribu lebih tentara Inggris telah ditangkap oleh tentara Jerman pada saat Perang Dunia Kedua, yang akhirnya mendekam di penjara di beberapa bagian negara Jerman. Ada kisah yang paling terkenal selama Perang Dunia Kedua pada saat itu di Jerman. Ketika itu, Jerman mempercayai Camp Kladitz sebagai penjara bagi para tawanan Jerman. Karena Camp Kalditz dipercayai Jerman sebagai camp yang paling tidak bisa ditembus bahkan mustahil untuk keluar dari sana. Jerman sangat yakin bahwa Camp Kalditz sangat aman bagi mereka. Namun ternyata banyak orang yang berhasil kabur dari penjara ini. Salah satu skema pelarian paling lucu di camp ini bernama The Kalditz Cove yang dipuat oleh tahanan Inggris. Salah satu letnan tentara Inggris yang ditawan Jerman pada kala itu. Ia berinisiatif membangun sebuah pesawat Kalditz untuk membawa sebagian rekanya melarikan diri dari camp Kalditz ini. Pesawat itu dibuat untuk melewati sungai di bawah camp tersebut. Dan letnan Inggris itu pun berhasil membawa beberapa rekanya untuk kabur dari penjara tersebut. Salah Pelembab Badan Ternyata salah Pelembab Badan telah berhasil membantu salah satu tahanan bernama Coy Kapok keluar dari penjara. Memang aksinya ini dapat dibilang tidak masuk akal pemirsa. Tetapi hal ini benar-benar terjadi. Pria yang tertangkap karena perampokan di tahun 2012 ini berhasil kabur dari penjara melalui lubang berukuran 6 x 18 inci. Lubang ini biasa digunakan oleh sipir penjara untuk memberikan makanan ketahanan di dalam sel. Coy Kapok ini bisa lolos dari lubang kecil itu dengan cara melumuri badannya dengan pelembab badan yang dia minta dari penjaga sel penjara. Sesaat penjaga sedang tidur, ia langsung masuk ke lubang kecil tersebut untuk kabur. Menurut keterangan, Coy Kapok hanya butuh waktu 34 detik untuk lolos dari lubang kecil tersebut. Dan ternyata kelenturan Coy Kapok ini sudah ia miliki karena dirinya telah mendalami yoga selama 23 tahun. Namun keberhasilan Coy tidak berlangsung lama. Ia dapat menghirup udara segar hanya dalam kurun waktu 6 hari sebelum akhirnya ditangkap kembali oleh aparat kepolisian. Kabur menggunakan sendok tajam dan jas hujan dari penjara Alcatraz. Tiga tahanan kabur dari penjara Alcatraz, California dengan hanya bermodalkan sendok dan alat rakitan berbahan jas hujan. Buatan sendiri pada tanggal 12 Juni 1962. Frank Lee Morris dan dua saudara lelakinya, Clarence dan John Anglin, semuanya dihukum karena perampokan bank. Melarikan diri dari penjara di tengah pulau yang terkenal di San Francisco Bay. Yang terkenal sebagai penjara paling mengerikan dan sulit untuk ditembus oleh siapapun. Sipir yang bertindak pada kali itu mengatakan bahwa mereka meletakkan kepala boneka yang terbuat dari kertas toilet dan rambut asli di tempat tidur mereka. Hal itu mereka gunakan untuk mengelabui petugas penjara yang melakukan inspeksi pada saat malam hari. Mereka kemudian membuka bagian belakang sel mereka dengan sendok yang tajam, merangkak luar dan ke atap melalui saluran ventilasi. Memanjat pipa ke tanah, lalu berjalan ke pantai pulau. Para pejabat penjara mengatakan mereka menggunakan rakit darurat kayu apung dan jas hujan yang dijahit bersama untuk membuat ponton guna melayang menjauh dari Alcatraz. Pemirsa, itulah alat-alat aneh yang digunakan arah pidana untuk melarikan diri dari penjara yang berhasil topfels rangkum untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Hutan menjadi salah satu sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuhan. Namun karena lokasinya yang sukar ditinggali, tak jarang di dalam hutan bisa ditemukan sesuatu yang tak wajar, bahkan terdengar mengerikan. Berikut beberapa hal misterius yang ditemukan di hutan. Lai Loyon Sosok misterius tertangkap kamera di hutan Swiss. Anehnya pria tersebut berpakaian ala militer dengan masker gas penutup wajah dan berjalan di rute yang sama setiap hari. Warga sekitar menyebutnya Lai Loyon. Telah menakuti warga sekitar selama beberapa tahun, kebenaran sosok Lai Loyon sendiri masih belum bisa dipastikan. Agustus lalu kepolisian sudah mencoba menemuinya. Namun hingga kini belum ada kabar terbaru. Keluarga Colts Pada 2010 lalu, polisi mendapat laporan seorang anak yang tinggal di hutan dan tak terawat. Setelah ditelisik, anak tersebut merupakan anggota Clan Colts, sebuah keluarga yang melakukan hubungan sedarah atau inses. Saat ditemukan, mereka memiliki kelainan genetik pada bentuk tubuh. Selain itu, keluarga tersebut juga hidup di gubuk yang kotor serta tak bisa menjaga kebersihan. Sehingga ditemukan beberapa infeksi jamur di bagian tubuhnya. Kabin Misterius Seorang pekerja di California menemukan sebuah kabin misterius yang tertutup dengan baik dan membuatnya hanya bisa dilihat dari jarak dekat. Di dalamnya terdapat ruang tamu, dapur, perpustakaan, hingga tempat tidur. Awalnya, pihak berwonang mendatangi lokasi untuk memberitahukan bahwa tinggal di sana merupakan tindak ilegal. Anehnya, pada keesokan hari, mereka mendapati kabin sudah menghilang tanpa ditemukan jejak apapun. Breathing Earth Sempat menghebohkan jagad maya. Peristiwa terjadi di hutan Quebec, Kanada. Berumula dari unggahan sebuah akun Twitter bernama Danny Dutch. Berisi video yang memperlihatkan tanah yang bergerak layaknya bumi bernafas. Sempat dikaitkan dengan hal mistis. Ternyata, fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Ali menyebut bahwa hal ini terjadi karena adanya bentrokan antara angin dan akar, serta udara dan bumi, akibat dari hujan atau badai. Lidah tertempel di pohon Penemuan lidah sapi yang menempel dan terpaku di beberapa pohon sekitar hutan membuat geger masyarakat Brooklyn, New York. Hingga kini masih belum ditemukan apa motif sebenarnya dan siapa yang melakukannya. Beberapa orang menduga bahwa keberadaan lidah sapi tersebut erat kaitannya dengan ritual di beberapa aliran sesat. Dipercaya dengan menempelkan lidah sapi ke pohon akan membungkam musuh-musuh mereka. Itu dia beberapa hal misterius yang ditemukan di hutan. Terdengar menyeramkan, serta kerap dikaitkan dengan hal mistis. Hingga kini beberapa kasus tersebut masih belum menemukan titik terang. Benua Antartika Benua Antartika dikenal sebagai salah satu tempat terdingin di dunia dan menjadi benua paling misterius di bumi. Benua Antartika kerap menarik perhatian para ilmuwan untuk mencari fakta-fakta yang tak banyak orang ketahui. Salah satunya adalah tidak pernah turun hujan selama 2 juta tahun. Hmm, seperti apa ya informasinya? Berikut ofis sudah merangkum diaretan fakta benua Antartika yang wajib Anda ketahui. Fakta yang pertama, tidak turun hujan atau salju selama 2 juta tahun. Di Antartika, sekitar 1 persen benua secara permanen terbebas dari area S. Nah, area tersebut disebut Oasis Antartika. Oasis Antartika dianggap sebagai gurun yang tidak pernah mengalami hujan maupun salju hampir 2 juta tahun. Menurut penelitian, hal ini diakibatkan oleh perubahan iklim. Sehingga area bebas S di Antartika dapat meluas hingga 25 persen pada akhir abad ke-21. Berita buruknya, hal ini bisa secara drastis mengubah keanekaragaman hayati benua Antartika. Tidak ada semut di Antartika dan Kutub Utara Sering kesal karena banyak semut di rumah Anda. Sepertinya jika Anda tinggal di Antartika, Anda tidak akan lagi nih diganggu oleh semut. Karena di Antartika, Kutub Utara, dan beberapa pulau terpencil lain tidak pernah terdeteksi adanya hewan semut. Jika tadi tidak ada semut, selanjutnya fakta menarik dari benua Antartika adalah satu-satunya benua tanpa reptil dan ular. Hewan yang terdapat di benua Antartika antara lain bentuk satwa liar seperti paus, anjing laut, pinguin, dan jenis burung lain. Dari 17 spesies pinguin, ada dua di antaranya merupakan penghuni tetap Antartika, yaitu penghuni kaisar dan Adelie. Selanjutnya, ada sebuah bar terjauh di dunia yang ada di Vernetsky Research Station. Untuk Anda yang berkunjung ke Antartika dan ingin bersantai di sebuah bar, Anda bisa mengunjungi bar yang berada paling selatan bumi. Di sana Anda bisa mendapatkan minuman paling dingin dengan kondisi suhu yang dingin pula di Vernetsky Research Station. Nah, itu tadi fakta menarik di benua Antartika yang jarang diketahui orang.